Halo teman-teman yang berbahagia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Dan pada pagi ini saya ingin sedikit berbicara tentang masalah yang seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan kita untuk mengubah sesuatu ya Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu harus memulai dari mana Teman-teman masalahnya bukan karena kita tidak tahu bagaimana kita mau berupaya untuk berbuat hal-hal yang baik Tapi seringkali mungkin kita merasa ada kesulitan untuk memulainya dulu ya Ini yang seringkali kita sulit Tapi kalau kita mau sedikit banyak memulai saja dan ketika kita mau memulai itu jangan ragu untuk bisa mendematkan diri kita untuk belajar Nah ini yang seringkali saya lihat banyak teman-teman kalau misalnya nonton video saya itu Banyak informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan kecemasan, dengan kondisi kehidupan sehari-hari Yang mengaitkan diri dengan cemas, psikosomatik, itu cukup banyak Kalau yang diagnostis ya Tapi kalau yang nonton tentang motivasi pagi, kemudian bagaimana berpikiran yang positif untuk bisa lebih baik Kadang-kadang tidak terlalu banyak belakangan ini Padahal dulu cukup banyak Nah, mengapa? Karena kita semakin lama kepingin yang serba instan Kita ingin ada pil ajaib yang langsung bisa kita minum dan semua urusan yang kita alami beres Nah tentunya ini hal yang tidak mungkin Karena dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk aktivitas yang baik Untuk membiasakan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya Dan ini penting teman-teman Karena kalau kita tidak membiasakan diri kita menjalani kehidupan yang baik Itu juga akan sulit buat kita ke depannya Dan ini salah satu yang harus dipahami oleh teman-teman semua Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah tahu caranya Tahu dasar teorinya Maka lakukanlah Walaupun mungkin masih salah-salah sedikit Tidak apa-apa Tapi lakukanlah Hal-hal yang mungkin teman-teman mau capai Seperti kemarin saya bilang Jangan sampai tujuan hidup kita itu Tidak dapat tercapai Dengan keadaan yang serba sulit sekarang Tapi tetapkanlah tujuan kita Dan mudah-mudahan Kedepannya kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Teman-teman Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat jiwa